PANDEMI COVID-19 Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono menjelaskan bahwa pihaknya memang sengaja mempercepat proses pentasyarufan dana yang telah terkumpul. Dengan tujuan agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh warga yang membutuhkan, khususnya kaum duafa dan lansia yang saat ini terdampak pandemi COVID-19, mengingat mereka sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan lagi. Memang target kita tahun ini naik dibanding tahun yang lalu, kita punya target sekitar 1,2 miliar untuk tahun 2020 ini. Insya Allah bisa kita capai kalau ASM semuanya bisa efektif menitipkan zakat infak sebetulnya melalui Basnas. Karena dana yang terkumpul dari Basnas Kota Batu meningkat setiap tahunnya, Ahmad Budiono optimis Basnas Kota Batu bisa membagikan 1,2 miliar rupiah pada tahun 2020 ini. Dengan catatan para aparatus sipil negara, di pemerintah Kota Batu tetap konsisten menyalurkan zakat infak dan sodakonya melalui Basnas Kota Batu. Karena memang 90 persen dana yang terkumpul di Basnas Kota Batu berasal dari para ASM Pemkot Batu. Kami ingin mempercepat pontasarupan ini. Yang pertama, warga kita yang kurang mampu ini yang jelas sangat membutuhkan di suasana pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita tidak mau menunda-nunda karena nanti kalau sudah masuk PSBB, pelaksanaannya sangat sulit bagi kita untuk bisa mendatangkan warga. Dan kami ingin penyerahan ini betul-betul kami berhadapan dengan warga, walaupun harus dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Setelah mentasarupkan dana zakat infak dan sodako sebesar Rp628.500.000 untuk 2.514 warga, pada bulan Mei ini, Basnas Kota Batu rencananya akan kembali melakukan pentasarupan tahap berikutnya sekitar akhir tahun nanti. Dana yang akan ditasarupkan jumlahnya kurang lebih sama dengan yang ditasarupkan pada saat ini, yaitu sekitar Rp600.000.000.